Intro Sebanyak 10 orang warga binaan permasyarakatan rumah tahanan kelas 2B Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2022. Bertempat di Aula Kantor Rumah Tahanan Kelas 2B Buntok, Kepala Rutan Buntok Sinardi menyerahkan surat keputusan remisi khusus Natal tahun 2022 secara simbolis kepada 10 orang warga binaan permasyarakatan setempat. Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat struktural kantor itu dan diikuti seluruh warga binaan permasyarakatan yang beragama Nasrani. Dikatakan oleh Sinardi, pemberian remisi khusus itu salah satu bentuk penghargaan dan komitmen dari pemerintah kepada warga binaan yang berkelakuan baik selama berada dalam rumah tahanan. Utamanya dalam rangka pada hari raya Natal dan tahun baru. Dikatakan juga remisi itu terbagi dua, yakni remisi khusus dan remisi khusus umum. Lebih lanjut Sinardi mengatakan, salah satu hak dan syarat warga binaan untuk mendapatkan remisi adalah harus berkelakuan baik minimal selama enam bulan bagi pidana umum. Dikatakan juga, jumlah warga binaan di Rutan Buntok pertanggal 25 Desember 2022 berjumlah 177 orang, sedangkan yang beragama Nasrani sebanyak 20 orang. Dari 20 orang itu, 10 orang mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2022, yakni dengan rincian. Satu orang mendapatkan remisi 15 hari, dan sembilan orang mendapatkan remisi 1 bulan. Disampaikan juga, pemberian remisi itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor PAS 1916 PK 0504 tahun 2022, tentang pemberian remisi khusus atau RK Natal tahun 2022, dan pengurangan masa pidana remisi khusus atau RK Natal tahun 2022. Yang lebih berus digambarkan melalui perjualan bangsa melewati masa pandemi COVID-19. Untuk tahun ini, warga binaan kami di Rutan Kepas Dube Buntok, untuk remisi Natal tahun 2022 ini, ada 10 orang warga binaan yang mendapatkan remisi. Di antaranya, 9 orang yang mendapat remisi 1 bulan, 1 orang mendapat remisi 15 hari. Itu salah satu bentuk penghargaan pemerintah untuk pemberian hadiah kepada warga binaan dalam rangka remisi khusus Natal tahun baru. Karena remisi itu terbagi. Ada remisi khusus dan ada remisi umum. Ya, untuk yang kali ini, tahun 2020-an Desember ini, ada remisi khusus untuk Natal bagi warga binaan kami yang beragama Nasrani. Itulah bentuk perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak, memberikan reward kepada warga binaan yang berkelakuan baik, sehingga yang bersangkutan itu 10 orang mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2002. Ada 20 orang warga binaan, tapi itu belum memenuhi perseratan. Kenapa belum memenuhi 6 bulan menjalani pidana? Dan untuk hari ini, isi rutan kelas 2 untuk sebanyak 177 orang. 20 di antaranya adalah beragama Nasrani. Nah, itulah yang kami lakukan pembinaan terhadap para warga binaan kami. Dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan, merasakan ibadahnya. Kenapa? Karena dengan pendekatan ibadah dari pendeta yang dari luar, usaha orang akan merubah dan mengetahui dirinya bahwa seharus kembali ke jalan yang benar dan tidak akan menangkan hukum lagi. Secara pribadi maupun institusi, pihaknya mengecapkan selamat kepada warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan remisi. Dia juga meminta agar konsisten memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga pada waktu keluar nanti dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dari Buntok, Tim Liputan Bariton News TV melaporkan.